Intro Kenapa kamu tiba-tiba ingin bercerai sama aku? Masa apa salah aku? Kamu budek ya? Aku mau menikah lagi Sebagai sesama perempuan, seharusnya kamu mengerti bagaimana perasaan wanita Kalau laki-laki yang dicintainya direbut sama wanita lain Aku gak merebut apapun dari Mas Salman ya Mas Salman sendiri yang kasih cintanya buat aku Mas Salman sendiri yang kasih cintanya buat aku Masa kunci usama waduala Masa! 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 Aaaaa!!! Bapa! Aku oma kembali untuk kembali dan terindah pambal! Aaaaa!!! Aaaaa!!! Aaaaaa!!! 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 Ada! Maaf? Belum berangkat katanya janjian sama kania Ini mau jalan, Adam janjian ke mall, Ma. Ada penangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Mbak Ate. Ambar. Mbak, kenapa kamu? Mbak, tolongin aku, Mbak. Aku udah usir sama Mas Salman. Dia mau mencerahkan aku, Mbak. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu, duduk. Tuh, kenapa sih? Kok bisa begitu? Ceritanya gimana, Ambar? Mbak, Mas Salman sekarang berubah, Mbak. Gak seperti Mas Salman yang dulu. Kalau yang dulu Mas Salman sangat mencintai dan menyayangi aku, Mbak. Sekarang dia berubah menjadi kasar. Dan dia tega. Mengusur aku dari rumah, bahkan dia mau menceraikan aku, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, aku yakin Mas Salman berubah karena kena guna-gunanya Dewi Sekretarisnya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Tante Ambar serius. Adam, Tante serius. Ommu berubah pasti karena kena guna-gunanya Dewi. Adam, tolong Tante, Adam. Tolong aku, Mbak. Gimana nih, Dam? Adam juga bingung, Mbak, kalau soal beginian. Tapi ada baiknya kita minta tolong sama Pak Ustaz Hakib untuk mencari jalan keluarnya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, Tante Ambar. Sista. Sista, sini. Kenapa, Mas? Tante Ambar? Sudah, nanti Mas Adam ceritain. Sekarang Mas Adam minta tolong sama kamu. Kamu temuin Pak Ustaz Hakib, terus minta beliau datang ke sini sekarang. Oh itu, oke. Siap, Mas. Tunggu langsung sekarang. Aku keluar kota dulu beberapa hari. Kamu back-back di rumah. Mas, hati-hati ya. Ya, Mas. Pak Ustaz. Itu dia Pak Ustaz orangnya. Orangnya sudah mengguna-guna suami saya, Pak. Iya. Itu kan cuma baru dugaan aja. Lebih baik kita cari tahu dulu aja. Ya. Pak Ustaz bener, Tante. Kita nggak boleh sembarangan nudo orang. Karena akibatnya fatal. Ambar, suami kamu malam-malam gini mau kemana sih? Biasanya kalau malam ini mau kemana sih? Malam Sabtu itu Mas Alman selalu ke Surabaya untuk ngecek pabrik di sana, Mbak. Oh. Selalu ingat pesan saya. Ajak bicara Dewi terus supaya konsentrasinya pecah. Sementara saya akan cari tahu apakah benar Dewi menggunakan ilmu guna-gunanya. Yuk. Ya, Tante. Yuk. Assalamualaikum. 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 Om. Eh, kamu mau ngapain kamu ke sini kan? Eh, Dewi. Aku tuh ke sini mau ngomong baik-baik ya sama kamu. Mau ngomong baik-baik apa? Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Kamu mau pergi dari sini atau aku panggil Sabam sekarang untuk usir kalian semua dari sini? Hah? Eh, dasar perempuan kata diri ini tuh rumah aku. Ambar, Ambar. Rumah suami keluarga kamu yang pergi dari sini. Ambar, Ambar, Ambar. Kamu yang pergi bukan saya yang pergi dari sini. Ambar, Ambar, Ambar. Ambar, Ambar, Ambar. Ambar, Ambar, Ambar. Ah, Dewi. Perkenalkan. Nama saya Ratih. Saya kakak sekupunya Ambar. Dan ini anak saya Adam. Ini Pak Ustadz Yakib. Dewi, sebagai sesama perempuan seharusnya kamu mengerti bagaimana perasaan wanita kalau laki-laki yang dicintainya direbut sama wanita lain. Dan itu sekarang yang sedang dirasakan adik-adik sepupu saya Ambar. Apa? Direbut sama perempuan lain. Aku gak ngerebut apapun dari Mas Alman ya. Mas Alman sendiri yang aksi cintanya buat aku. Hah? Bohong kamu. Bohong apa? Astagfirullahaladzim. Kamu pasti udah gunain cara kotor kan untuk berubah hati juga? Ambar. Tuh aku kamu. Ambar, Ambar. Ngaku, ngaku, ngaku. Emang jajah? Enggak. Eh Astagfirullahaladzim. Aduh Dewi, stop. Ada apa sih ini? Kok tiba-tiba aku merasa panas banget ya? Tuh aku Toph. Jangan men Society, Toph. Allahu la ilaha illa wal haye ul qiyun. Toph! Tiktok! 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 T&Wh! TOOT! T Boleh berhasil kunci usma wa luar Walaa yaudhu hifdhu mawa wal-aliyu ladi Kau! Boja Iwi. Iwi. Boja Iwi. Poja Iwi. Poja Iwi! Poja Iwi. Boja Iwi? Mbak Dewi? Mbak Dewi? Dewi... Dewi... Marilah! Kemarilah, kita akan pergi ke tempat yang indah. Dewi... 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 Kemarilah... Kemarilah, kita akan pergi ke tempat yang indah. Dewi... Dewi... Kemarilah... Kemarilah... Bawang ke tempatnya Indah Dan akan bersenang-senang disana Indah! Ya Allah, kok gak ada lagi suaranya Dewi? Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Dewi Udah, Dang. Dobrak ada pintunya Mbak Dewi! Mbak Dewi! Dewi? Mbak Dewi dimana? Gak ada sih Mbak Dewi kebukaan? Mbak Dewi! Astaghfirullahaladzim! Mbak Dewi! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Ya Allah! Ustaz! Yasir! Walukurani lo haki! Indah kau! Gimana, Dam? Minta udah urus semuanya? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Semuanya udah beres. Syukur deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kania? Kamu bisa disini? Iya, Dam. Tadi aku ke rumah kamu. Makanya aku sekalian kesini aja sekalian bantu-bantu. Alhamdulillah. Semakin banyak yang bantuin, semakin berkah. Yaudah, Sis. Ente mandiin jenazahnya sekarang juga. Siap, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu siapa? Mas. Itu jenazah Dewi, Mas. Itu Dewi. Enggak. Enggak mungkin, Mbak. Ini enggak mungkin Dewi. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mas! Mas tunggu, Mas! Padahal. Padahal. Raus banget ya. Ad Abraham. ��araya. Gual vindanya. Es س Terima kasih. 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 Mas, Mas, itu Dewi, Mas, Mas, itu Dewi, Mas, itu Dewi, Mas, di depan, Mas, udah tabrak aja, Mas, tabrak, Mas, tabrak, Mas, tabrak, Mas, tabrak sekali, Mas, di mana dia? Mas, aku takut, Mas, aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. Angin, aku di sini. Enak, aku di sini. Ini enak, aku di sini. Enak, aku mencari yang mencari. Alhamdulillah. Enak, aku di sini di sini. Bikin, aku di sini. Ia, aku di sini. Ini, aku di sini. Ini, aku di sini. Ini, aku di sini. Ini, aku di sini. Tengok, ya. Ini, aku di sini. Kemani temenin aku juga ya. Bikini, aku di here. Bang Daus, ketopraknya di buku saja ya. Ya. Saya berangkat dulu, Pak Bapak. Ya. Ya. Bang Daus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Gimana ini saudara saya? Aduh gimana ya? Udah ya saya pamit dulu ya. Tunggu dulu perhati. Perhati lupa katanya mau kencana sama aku gitu biar mengenang masalahnya. Kencana apaan sih Bang Bopak? Aduh saya lagi pusing. Kerjaan di rumah juga banyak. Saya pamit deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Eh. 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 Sorry. Kamu ngapain darah saman yang latih ya? Emang kamu ada yang nyapa sama dia? Hah. Pak RT mau tau aja kepo ya. Ya iyalah. Ya saya harus tau kalo ada orang lain yang mau gangguin. Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo RT. Eh eh eh. Eh dia belum jelasin. Pak. Hei jalan dulu ya. Us. 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 Ma. Ma. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Ambar. Salman kenapa bisa gini? Mbak. Tolong mbak. Hantu Dewi mbak. Hantu Dewi ingin mencelakai kami. Dia ingin membunuh kami mbak. Masya Allah. Kok bisa tante? Kalian pasti gak akan percaya dengan cerita kami. Tapi itulah yang terjadi. Hantu Dewi terus menerus menerol kami. Mbak. Tolong panggilkan ustaz sakit. Mbak. Hanya dia yang bisa menolong kami. Aku mohon mbak. Dam gimana? Udah. Om sama tante tenang aja. Biar saya yang cari ustaz sakit. Mbak. Hati-hati ya, dam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Mendingan sekarang om sama tante istirahat dulu di dalam ya. Iya. Ayo. 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 Tante. Tante istirahat dulu aja ya. Soalnya tante tuh keliatan capek banget. Tapi tante takut. Gimana kalau hantunya Dewi datang lagi untuk teror tante? Ayo. Ambar. Kita kan di sini rame-rame. Gak usah takut lagi. Udah. Kamu istirahat ya. Iya mbak. Ayo tante. Ayo. Sepertinya hantu Dewi. Masih dendam kesumat kepada kami pak ustad. Buktinya. Dia masih ingin menjalankan kami. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan kesalahan terbesar saya adalah. Memasukkan Dewi ke dalam kehidupan pernikahan kami. Awalnya niat saya baik. Saya hanya ingin membantu dia. Karena dia ingin dinikah paksa oleh seorang rentenir. Untuk melunasi hutang-hutang ayahnya yang sudah meninggal. Tapi rupanya. Ingat baik saya. Disalah artikan oleh dia. Selamat malam bapak. Ya malam. Ini ada beberapa berkas yang bapak perlu tanda tangan. Oh iya. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Sayang kamu kok malbah masih dateng ya? Aku nungguin kamu lho dari tadi. Ya ampun mas. Jalanan macet banget. Lagian ada apa sih kok mendadak banget nyuruh aku datang kesini? Gak apa-apa. Aku cuma mau bilang kalau aku kangen banget sama kamu hari ini. Apa sih kelebihannya ambar sampai mas Salman begitu mencintainya? Ambar emang cantik. Tapi aku tuh jauh lebih cantik. Ambar mungkin pinter. Tapi aku jauh juga lebih pinter daripada dia. Seharusnya tuh ya aku yang jadi istrinya mas Salman. Mas. Tunggu diliatin sama Dewi malu dong. Ah. Oh iya. Tadi berkas-berkas yang harus saya tertanggi mana ya? Eh. Ini pak. Aku akan menyingkirkan ambar. Dan merebut mas Salman. Eh. 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 Dew. Dew. Lu. Maaf ya. Gak perlu minta maaf Pak. Saya senang kok bergeraket sama bapak. Maksud kamu apa, Vi? Aku gak akan pernah melepaskan pria sebaik Bapak. Aku pengen memiliki Bapak seutuhnya. Jiwa dan raga Bapak. Dan aku bakal kasih semuanya untuk Bapak. Dewi, kamu dengar ya. Saya ini laki-laki yang sudah beristri. Dan saya sangat sayang sama istri saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi istri saya. Dan kamu bisa saya pecah. Karena kurang ajar kamu hari ini. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Saya hilang. Saya sudah pernah menyangka kalau Dewi bisa melakukan perbuatan serendah itu. Astagfirullahaladzim. Apakah Om benar-benar mempecat Dewi setelah kejadian itu? Enggak, Dan. Semenjak kejadian itu, selama dua bulan dia menghilang dari kantor. Ya, Om pikir dia sudah mengundurkan diri. Tapi ternyata enggak. Enggak gimana, Om? Dia datang lagi ke kantor dengan aura yang berbeda. Siang, Pak. Dewi? Aku kembali hanya untukmu, Mas. Kok, aku baru sadar ya, kalau kamu itu cantik banget. Ah, Mas bisa aja. Oh ya, Mas kangen enggak sih sama aku? Aku kangen banget sama kamu. Aku minta sama kamu jangan tinggalkan aku lagi ya. Aku sangat mencintai kamu. Ah, Mas Ma bohong. Dulu kan Mas udah tolak cinta aku. Masa sekarang Mas bilang cinta sama aku sih? Demi. Aku sungguh-sungguh, Dew. Aku bener-bener mencintai kamu. Ah, Mas bohong ah. Gombal ya. Dew, kalau aku bohong, aku siap mati buat kamu. Iya, Mas. Aku juga cinta sama Mas. Gimana kalau aku milik Mas dan Mas milik aku? Selamanya ya, Mas? Aku setuju. Dia terlihat semakin cantik. Sejak saat itu, saya tidak bisa merupakan wajahnya. Mungkin itu karena pengaruh guna-guna yang dia dipakai, Mas. Iya, benar, Pak Ustaz. Saya, saya seperti terhipnotis. Bahkan saya langsung bertekuk lutut dihadapnya. Kami menjalani hubungan terlarang. Secara diam-diam selama beberapa tahun. Eh, Mas panjang umur. Kamu kemana aja sih? Kok aku telepon gak pernah diangkat? Aku tuh khawatir sama kamu. Aku ingin kita bercerai. Karena aku ingin menikah lagi. Hah? Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Kamu jangan bercanda, ya? Sabar. Apa kamu lihat di muka aku bercanda? Aku ingin kita mengurus perceraian secepatnya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin bercerai sama aku? Mas, apa salah aku? Kamu budek. Aku mau menikah lagi. Menikah lagi? Menikah sama siapa, Mas? Aku. Dewi? Iya, Dewi. Dewi calon istriku. Dan aku minta sama kamu mulai detik ini. Kamu pergi di rumah ini. Karena rumah ini akan menjadi istana cinta aku bersama Dewi. Mas, itu gak aku benci sama kamu. Mas, aku gak bisa giniin aku. Aku ini istri kamu. Kamu! Amar! Aku bisa melakukan apapun sama kamu. Terima aja kali, Mas Salman itu udah gak cinta sama kamu. Hei! Biasa kelompok gak tau diri. Kamu apakah zombie aku? Apa mau guna-guna yang zombie aku ya? Iya! Cukup! Aku mau kasih pelajaran sama dia. Aku kelompok gak tau diri kamu. Amar! Amar! Pusir dia sekarang. Aku gak mau lagi liat dia disini. Sekarang, Mas. Mas Salman, jangan. Mas, aku ada istri kamu. Ambar, aku ada istri. Dia, aku ada istri. Mas, jangan. Mas, lepas banget. Mas! Ya Allah. Saya sudah sangat jahat sekali. Terhadap Ambar. Saya sudah sering menyakiti dan mengabaikan dia. Seharusnya, kami tidak dipertemukan oleh Dewi. Mungkin dengan begitu, kejadian seperti ini tidak akan menimpa pernikahan kami, Pak Ustaz. Apapun yang terjadi, itu semua sudah kehendak Allah. Sudah suratan takdir. Allah menghadirkan Dewi di tengah-tengah pernikahan kalian sebagai bahan ujian keimanan kalian. Lalu sekarang, apa yang harus kami lakukan, Pak Ustaz? Jujur, kami takut kalau dia akan kembali dan mencelakai kami lagi. Perbanyak zikir, sholat, dan baca Al-Quran. Perbanyak doa, mohon perlindungan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa menolongkannya. Terima kasih, ya, Bang. Ya, pengen. Mau pulang, ya? Sudah, ya, Bang. Terkerja pakai motor apa? Bagaimana? Yuk. Saya mau nanya sama kalian, barangkali aja ada yang tahu. Katanya si bopak itu sekarang lagi dekatin si Neng Rati. Katanya mau ngajak kencan. Bener nggak sih? Kalau soal itu, saya sih nggak tahu, T. Tanya aja nih sama dua tumbila. Apa tumbila? Emil, Bisma, Bang. Kita juga nggak tahu ya, Bisiak? Iya, T. Orang tahu saya. Aduh, sayang banget sih. Kalau memang ada yang bisa ngasih info, tadinya tuh saya mau ngasih ini nih. Ya, paling nggak cepet lah. Saya tahu, T. Saya tahu, T. Saya, saya. Saya, saya. Saya, saya tahu. Saya rebutan dong. Satu-satu. Kamu dulu. Saya tahu, T. Sekarang, Mama Adam lagi janjian di Taman Kucrit. Tidak. Oh. Bu, saya lebih tahu lagi, P.R.T. Mama Adam itu dapet hadiah dari Bang Bo. Gauh bagus banget. Iya. Emangnya, Neng Rati mau nerima. Oh, gimana, Bisi? Yah, pasti diterima lah. Secara hadiahnya keren. Kau ini keren. Iya kan? Pasti mau nama kasih hadiah ya. Pasti mau. Pasti tolak sih, T. Enggak bisa dibiarkan. Awas ini, Bapak. Iya, bener, T. Bener. Saya mau kasih pelajaran buat dia. Bener. Bener. Ya, eh. Bagus, T. Kasih pelajaran. Sampai, T. Aduh, bakal perang lagi ini. Sampai, T. Mas. 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 Bangun, Mas. Mas, bangun. Itu sudah suara-suara aneh, Mas. Mas, bangun dong. Tsk. Pas. Keja. Takah. Takah. Keja. Ah. Ambar 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 Ambar! 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 Tolong! Tolong! Adam! Sista! Adam Sista tolong! Mbak! Ustaz loji kena dong. Salman kenapa teriak-teriak? Mbak! Tadi Ambar tiba-tiba terjatuh. Lalu dia tertali ke dalam bawah ranjang. Dan dia menghilang. Hantu Dewi! Serius? Dam! Dam! Sudah! Sudah! Percuma kalian mencarinya. Om sangat yakin itu pasti ulenya Hantu Dewi. Hah? Hantu Dewi Om? Iya. Itu semuanya Hantu Dewi. Dia memang berniat untuk mencelakai istri Om. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Kenapa bisa kayak gini sih? Masya Allah! Assalamualaikum, Dam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Gimana ceritanya Mbak Ambar bisa hilang, Dam? Saya juga nggak tahu, Pak Ustadz. Tapi kalau menurut Om Salman, tubuhnya Tanta Ambar itu menghilang di bawah ranjang. Dan Om Salman yakin banget kalau pelakunya Hantu Dewi. Ya Allah! Ya Rabbi! Ya udah. Sekarang ente tunjukin ke Ane, di mana menghilangnya Tanta ente itu. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pongong istri saya, Pak Ustadz. Iya, tenang-tenang. Inti tenang dulu, Mas Salman. Insya Allah Ane akan berusaha sebaik mungkin. Dam, Ane butuh air. Biar sisa yang ambil ya. Sipetan sis. Iya. Dan Ane minta tolong sama Antum semua bantu zikir dan doa, eh? Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini airnya. Pak Ustadz. 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 Pak Ustadz? Pak Ustadz? Pak Ustadz? Sepertinya Mbak Ambar Astung Ambar Ayo... Dimana Pak Ustadz? 믿o hiya Paddasar sa Bagus Ayagalan ang percentual Ano ang naUS aneh minta ente tidak mengganggu mereka lagi kalau ente masih mengganggu aneh akan bertindak tegas Aduzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwal hayul qayum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu mafissamawati wa mafissamawati wa mafissamawati Allah la ilaha illa bibasha wa si'akursihu samawati wa al arf wala yauduhu hizuma'wa wal aliyul adih Alhamdulillah Alhamdulillah Ambar, Ambar sadar sayang Sayang Alhamdulillah 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 Terima kasih.